Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Suha Khoriro Pada kesempatan kali ini Suha gak sendirian Karena kita bakal membahas terkait Bagaimana sih gak membahas sih Kita mau sama-sama coba belajar Untuk bagaimana Kalau misalnya kita menulis di koran Atau menulis opini tentang hukum tertentu Dan lain sebagainya Karena itu sekarang Suha gak sendirian Karena Suha sudah ditemani dengan Mas Yunyari Zahakiki Mas Yunyari ini merupakan senior Suha Di fakultas hukum UI Sekarang sibungannya apa Mas? Senior juga sih Kan di FAWI Sibungannya apa Mas sekarang? Sekarang lagi Mereksi-mereksi di jurnal sih Di jurnal ya? Di jurnal fakultas hukum Mas, udah berapa kali nulis? Kalau nulis Saya sebenarnya Gak lupa beberapa kali Karena mulai nulis itu Saya awali ketika masih hidup di semester 1 Itu karena Saya berawal dari orang yang gak suka nulis Jadi saya di SMA itu Orangnya kan gak Arti jurusan IPA ya Iya Jadi saya jurusan IPA Karena saya jurusan IPA Jadi kan aktifitasnya gak ada soal tulis menulis Gak ada soal baca-baca Lebih banyak yang mengerjain rumus-rumus matematika dan sebagainya Nah Pas masuk di jurnal fakultas hukum Saya coba mulai membaca dan menulis Nah dari awal itu Kemudian saya membiasakan diri Untuk menulis di blog Saya pribadi Kemudian saya coba juga nulis di Mulai di media masa Tapi jarak saya nulis di blog pribadi dengan di media masa itu agak jauh Karena saat semester 1 hingga semester 6 kalau tidak salah Itu saya masih tulisannya itu acar-acaran Asal tulis saja Gitu Berarti dari awal itu mulai Biasakan menulis itu dari blog pribadi ya mas? Iya Jadi dulu begini Ceritanya Saat saya punya tulisan Saya bingung Ini kira-kira tulisan saya siapa ya Yang mau baca Nah gitu Nah terus Saya coba buat Katanya Orang-orang teman-teman saya yang buat blog itu kan Bisa dipakai buat upload tulisan Misalnya kita mau cerita Kita mau buat Narasi Apapun yang kita mau ceritakan gitu kan bisa kita upload Nah saya memang enggak Kalau cerita saya agak enggak bisa Mungkin daripada tulisan-tulisan saya yang misalnya tugas kuliah Kemudian tugas di lembaga gitu di OKM gitu misalnya ada tugas kuliah yang saya Kalau nggak di posting ya Saya posting di situ Nah tujuan saya apa? Ya sederhana saja Biar orang lain dan saya secara pribadi puas terhadap apa yang saya tuliskan Tapi kalau mahasiswa hukum itu memang harus menulis mas Tentu Karena apa? Nanti kalau kita sudah menulis Salah satu ketampilan yang harus kita miliki adalah menulis Karena kalau kita enggak menulis Bagaimana kalau kita sebagai advokat kita membuat surat gugatan Serat dakwaan Serat dakwaan Jaksa Betul kalau kita jaksa supaya kita membuat serat dakwaan Kalau kita menjadi konsultan tentu kita harus membuat opini hukum atau pendapat hukum Yang harus kita tuliskan juga Kalau kita peneliti kita juga harus membuat laporan penelitian Kan begitu Semuanya harus menulis Ya pun demikian kalau misalnya jadi sebagai dosen atau praktisi hukum juga membuat legal opini juga ya Mas diminta untuk legal opini atau legal reasoning juga itu semua Ya makanya memang harus menulis Mas Berapa banyak jumlah tulisan yang saat ini sudah dimuat di media? Dulu saya pertama kali terbit itu di media lokal Di media lokal Jogja itu di kedakoran kedama rakyat Sangat serang sekali lah itu terbit Dan itu sangat susah sekali ternyata Sampai sekarang pun kalau mau menulis lagi kayaknya juga susah Seleksinya luar biasa di situ Nah kemudian terbit kedua itu di suara mahasiswa kedalanya juga Kemudian terbit lagi di mana ya dulu ya Kayaknya di pernah juga di poros mahasiswa kuran sindu Media nasional berapa banyak yang terbit Kalau media nasional itu ada di kuran sindu Kemudian di kora.. eh ini media elektronik detik Di kuran sindu kayaknya juga yang kolom komininya saya simpan tulis juga disitu Berapa kali berarti mas? Kalau terhitung kan? Kalau di kuran sindu masih tiga lo salah Tiga atau dua kali saya agak rumah Oke baik Mas bagaimana? Apa yang bisa dibagikan sama teman-teman untuk bisa menulis Atau materi tulisannya itu bisa dimuat di kuran? Ya bagi teman-teman yang memang mau belajar Maupun punya keinginan yang besar untuk membuat suatu karya Karena salah satu karya seorang mas doogom itu ya Karya tulisan Karya tulisan itu bisa bermacam-macam Nah salah satunya adalah opini Nah teman-teman harus membiasakan diri sejak sekarang Untuk membaca situasi Baik itu melalui media masa atau pemberitaan Maupun apa yang terjadi di lingkungan sekitar teman-teman Nah dari pembacaan terhadap situasi itu Itu yang kemudian teman-teman harus serak Atau kemudian ambil poin permasalahannya Yang ditinjau dari kacamata hukum Misalnya nih Ini lagi rame-rame nih Soal revisi undang-undang KPK Apakah KPK nanti mau dilemahkan dan sebagainya macam-macam Nah itu kan kemudian menjadi problem Apakah kita mau tinjau dari soal kelembagaannya Kelembagaan KPK sebagai negara independen Atau mau kita sorot dari pemerintahan yang tidak membawa Atau tidak amanat lagi dalam membawa misi ke dalam rakyat Itu kan bisa Kalau misalnya secara sederhana Misalnya Kenapa kemudian mereka membawa isu ini sedemikian berupa Kemudian rakyat mengolah Itu kan ada problem Nah disitulah kemudian harus teman-teman tuliskan dalam bentuk opini pendapat kalian Misalnya teman-teman berpendapatnya Ya menurut pendapat kami Kalau kita konteskan dengan persoalan di kedalatan rakyat Itu tidak tepat Ketika apa yang digendaki oleh rakyat itu tidak direalisasikan oleh pemerintah Nah itu contohnya Ketika kita harus menuliskan Berarti yang pertama itu adalah peka terhadap permasalahan Dan kondisi sosial sekarang ini Kemudian dituliskan kembali dan memunculkan solusi tentunya di dalam tulisan itu Yang kedua Apa kira-kira mus Selain harus peka terhadap kondisi sosial Selain Secara kepenulisan Secara kepenulisan Tentu bahan-bahan yang akan dimasukkan dalam tulisan itu juga harus lengkap Misalnya teman-teman juga harus riset kecil-kecilan ya Riset soal teori-teori Kalau kita berbicara demokrasi kita pahami dulu seputar demokrasi itu seperti apa Kemudian kita harus riset regulasi-regulasinya Norma-norma yang mengatur Peraturan undang-undang yang mengatur itu Soal eh gini itu dimana Kita harus baca Kemudian kita juga bisa baca tulisan-tulisan orang Untuk menginspirasi kita agar tulisan kita itu juga lebih baik Agar tulisan kita itu juga tidak kayak tulisan versi kita sendiri Dipadukan dengan berbagai macam gaya tulisan Nah secara kepenulisan Setelah teman-teman mengumpulkan bahan-bahan tadi itu Minimal teman-teman menyusun 3 bagian Di dalam tulisan itu Bagian pertama Bagian pertama Teman-teman harus Ada paragraf yang sebenarnya mengantarkan pada pokok persoalan Pendahuluan Pendahuluan Tapi singkat saja Misalnya separagraf Kayak gitu kan misalnya Begini Akhir-akhir ini publik tengah menyorot revisi undang-undang KPK Yang di Apa yang namanya yang diindisasikan oleh DPR Itu pendahuluan Nah misalnya kemudian Masukkan problemnya dalam pendahuluan itu Karena dalam penelitian itu ada remusan masalah Itu masukkan problem dalam pendahuluan Nah bagian pertama harus ada Intro kemudian juga problem yang kalian mau ungkatkan dalam tulisan itu Misalnya Revisi undang-undang KPK ini Ternyata melibutkan suatu problem demokrasi Karena rakyat yang memiliki kehendak untuk memuatkan KPK Tapi pembelian jadul sebaliknya Nah itu problem Nah itu bagian pertama Terus bagian yang kedua Bagian kedua Kita masuk kepada analisis Nah analisis itu Nanti kita padukan Antara teori-teori Antara regulasi-regulasi Antara mungkin pendapat para ahli Dan pendapat kita kita masukkan Jangan lupa itu Jangan cuma kupas-kupas Kalau pendapat orang lain Apa kupas dalam peraturan dan teori Tapi kita harus sentuhkan pendapat kita Sebagai contoh Kalau menurut demokrasi itu kemudian kita sampaikan Demokrasi itu sesuai dengan kendaraan Misalnya begitu ya Kemudian Kalau kita sandingkan dengan regulasinya Harusnya KPK itu sebagai lembagaan independen Mungkin kita punya pendapat nih Seharusnya KPK itu dikuatkan secara kelembagaan Melalui pengaturannya di dalam konstitusi Nah itu kan pendapat kita Nah pengaturannya seperti apa Mungkin begini Dipadukan atau dijadikan Jadi jadikan satu Dengan lembagaan-lembagaan Negara independen lainnya Atau dipisahkan dalam bab tersendiri Itu kajian konstitusi Kalau mau beripad dalam Datang ke PSAK Kita harus belajar selalu itu Oke ya Kemudian yang ketiga Bagian yang terakhir Adalah penutupan Nah dalam sebuah tulisan itu Juga harus ada konklusinya Misalnya kita pertegas Apa yang kita usulkan dalam analisis Atau kita menyimpulkan sesuatu Misalnya Ya dari Berdasarkan urayan Dalam tulisan ini Harus kemudian dikemukakan Bahwa demokrasi kita Sudah mengalami Keunturan Misalnya begitu Dan kesimpulannya Macam-macam Gantung perspektif teman-teman sendiri Nah itu dia teman-teman Beberapa pembahasan Dan tips sebenarnya Bagaimana caranya menulis Dari mulai pertama Apakah terhadap permasalahan sosial Kondisi sosial Kemudian cara penulisannya itu sendiri Dari pendahuluan Kemudian masuk ke dalam permasalahan Memotret permasalahan itu Tentu saja bagi anak hukum Memotretnya dalam bingkai Dalam perspektif regulasinya Negara hukumnya Teori-teorinya dipadupadankan Analisisnya Kemudian Sampai akhirnya Bagaimana kita menyimpulkan Dan membuat suatu solusi Dalam tulisan itu Terakhir Mas Apa yang mau disampaikan Untuk teman-teman Yang baru belajar menulis Oke Saya jadi teringat Apa pesan Yang tertulis Seorang yang belis juga Pramudiaan Tentu adalah Mas Pramud Sehingga kita panggil Intinya begini Kalau tidak menulis Kita akan hilang dari sejarah Saya sampai lupa Kutipannya seperti apa Nanti bisa-bisah Boleh tinggi seperti lain Tapi kalau tidak menulis Dia akan tergelang dalam sejarah Jadi kita ingin Terkenang selalu ya Keberadaan kita terkenang selalu Di dunia ini Maka kita harus punya karya Nah sebagai orang hukum Karyanya ya karya tulis Kita nggak mungkin buat robot Kita nggak mungkin buat mobil Dan sebagainya Karena kita nggak tahu sebab itu Tapi kita bisa membuat Suatu maha karya dalam Karya tulis Makanya dimulainya Maka harus dimulai dari Tungsan-tungsan kecil-kecil Meskipun itu ya Sebenarnya dua daerah Tapi kalau itu bermakna Itu sangat berat Sampai akhirnya nanti Bikin suatu riset besar Atau bahkan bisa dibuat Jadi buku Buku Betul Ini juga lagi Belajar-belajar buku sih sebenarnya Terima kasih Mas Junior Atas kesempatan Yang ngobrol-ngobrol pada Hari ini ya Tunggu sangat luar biasa Ilmunya terkait Penulisan Dan bagaimana caranya Menulis di kore Mas ada lagi yang mau disampaikan Mas? Cukup Yang penting ya Tulis 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 Dan terus menulis Harus mulai tulisnya Harus mulai tulis Jangan lupa untuk subscribe channel youtube ini Kalau kalian suka Jangan lupa like Dan juga share Sampai jumpa lagi di channel youtube Suara selanjutnya Dan video video selanjutnya Assalamualaikum Tampung religious Take care